Allah, 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 Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Terima kasih karena sudah hadir Dan menanti untuk sama-sama mengikuti forum pada malam ini Terima kasih sahabat tajuk datang daripada jauh Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekian Alhamdulillah Studi yang dijadwalkan untuk kita menjayakan forum khas pada malam ini Sempena Minggu Usulah Jemaah Surah Budra Al-Amin Dan pada malam ini penampilan istimewa bersama-sama dengan kita Untuk kita menjayakan forum bertajuk perjalanan menuju tafwa Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim Sudi menjadi panelist untuk forum kita pada malam ini Sebenarnya saya bagi pilihan kepada Dr. Izhar Sama ada dia nak menjadi tetamu pada malam ini bersama dengan Samsoll ataupun Farah Ataupun malam besok menjadi tetamu bersama Haliza Helmi Dan Ustaz Ashraf Tapi dia kata dia pilih Farah Fawzana Dan dia biarkan Samsoll Biarkan Haliza bersama dengan Ustaz Imam Muda Ashraf Jadi saya ingat Saya naklah jadi moderator untuk Haliza Helmi Tetapi dia paksa saya untuk jadi moderator malam ini juga Jadi malam besok terlepas lah saya Tentu anda buku pasulian Okey ini sahabat saya Dr. Izhar Arif Terima kasih kepada Ustaz Adam Kenal Ustaz Adam? Ramai orang kenal Ustaz Adam Nama sebenarnya beliau ialah Samsoll bin Yusof Kita kenal seorang pengarah pelakon yang hebat pada masa kini Seorang anak muda Dan beliau baru-baru ini kita kenal kerana filem arahan beliau dan juga lakonan beliau Apa tajuk filem itu? Munafik bukan Kurafat Film Munafik Saya dikhabarkan mendapat hasil pulangan hampir 20 juta Betul Samsoll? Hampir 20 juta hasil pulangan Dan saya sebenarnya tak minat film seram Saya sebenarnya tak minat film seram Pasal saya sama dengan Dr. Izhar juga jenis penakut sikit Kalau tengok memang jenis tak boleh tidur Jadi memang saya tak tengok Tapi oleh kerana ramai sahabat-sahabat saya dijakim Saya bekerja dijakim Saya kata Ustaz patut tengok filem ni Dan saya tengok Saya tengok filem Munafik ni Dan saya kata inilah filem seram yang pertama Boleh dianugerahkan sebagai filem seram patut syariah Kita ucapkan syabah dan tahniah Barangkali itu menyebabkan Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang murah Kerana membuat seluruh Dulu orang takut nak buat filem Ini filem pertama hantu tutup orat Allah Ta'ala murahkan rezeki beliau Kerana patut syariah Itu kita nak dengar apa rahsia ni sebalik filem tersebut Saya pernah tengok filem Kurafat 2011 Kurafat 2011 dan Filem itu belanjanya hampir kurang sama juga Tapi pulangan dia sekitar 8 juta Tapi Munafik ni Kos yang sama Tetapi pulangan dia hampir 3 kali ganda Iaitu hampir 20 juta tuan-tuan dan perempuan sekalian Ini bezanya tuan-tuan dan perempuan Kalau kita patuh kepada syariah Apa yang Allah Ta'ala janji itu Pasti benar Terima kasih Syabah dan tahniah kepada saudara Samson Di ujung sana Tuan-tuan dan perempuan tak perlu diperkenalkan Sekarang ni saya tanya para bapak-bapak Saya masih free Bila dia sebut free tu saya pun berbunga-bunga sikit lah kan Maksudnya freelance Dulu Dia sebagai DJ kan Nama beliau ialah Farah Forzana binti Fazil Ataupun peminat-peminat dia panggil Fafau Kalau sekarang nak panggil Fafau Z pun boleh jugalah Han dengar lah duduk jalan dengan aku Malam ni aku moderator Aku suruh Han jadi moderator Han tak mahu Terima kasih pada para Forzana Saya difahamkan dia bawa balik daripada Spanyol Banyak cerita dia nak kongsi dengan kita pada malam ni Yang kita nak sembangkan ialah Bagaimana kita nak mencapai takwa Apa sahaja yang kita buat dalam hidup kita Tuan-tuan dan perempuan Sebagai ustaz ke Sebagai pengarah film ke Pelakon ke Sebagai penyampai suara ke Bagaimana kita nak mencapai darjat takwa Di sisi Allah SWT Sebelum kita nak bincang itu Saya nak minta doktor Mulakan apa maksud takwa yang sebenar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabi syrahli sadri wa yasirli amri Wahlul maqdatan bin bisan Yafqahu qawli amma ba'du Ya seharmatilah kisai kasihi Ustaz Zakaria Atau yang dikenali sebagai Ustaz Z Atau riba yang dikenali Sebagai moderator diraja Semualah tuan-tuan Malam ni lain sikit aku tengok Dekat TV satu Kalau korang berdana Saya tahu betapa serius ni mamat Tapi ini malam aku tengok dia lain Bunga dia tu dah sampai kaki dah nampak Alhamdulillah Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian Dan sahabat saya Syamsul Yusuf Yang alhamdulillah Bukan senang Saya lamar beliau ni Masa tu dia kat Mekah Saya tengok danyakan krim Dia tengah beli barang Dekat kedai Arab Dia sengih Saya pun whatsapp Rupa dia balas Bila dia balas Okey Ustaz Ustaz boleh pasang Saya datang Masa tu tuan-tuan Saya kata Alhamdulillah Datang seorang Dan sahabat juga saya seorang Farah Fauzana Atau lebih kira-kira ni Fafau Alhamdulillah Ada mulak masa dia balas JP panggil Hari tu saya Beritahu pada PA dia Boleh tak pada JP Keputusan dia di Spanyol Jadi kalau tidak Memang di JP pun Orang nak juga Jadi Alhamdulillah Tuan-tuan Kita dapat bersama pada malam ini Bukan kita nak berhibur Semata-mata Tetapi kita nak Bermuhasabah Kita nak mencari Ketakwaan Allah Ta'ala Tuan-tuan Bila cakap tentang takwa Kita kena kenal Apa itu takwa Sebab takwa ni Bila ditafsirkan Kita gaji balik Kita lihat kepada makna takwa Orang yang apply Orang yang buat Dia akan dapat Apa yang hari ini Kita dapat datangkan dua orang Pertama kata Ali RA Ada riwayat kata Ia datang daripada Ali RA Tapi para ulama' Yang menyampaikan Antaranya adalah Ibn Khayyim Rahimahullahu ta'ala Dia kata Apakah yang dimasukkan Dengan takwa Sebab takwa ni Kesannya sangat besar Sebab Allah sebut Apabila seorang itu Beriman Kemudian dia bertakwa Kepada Allah Maka aku buka Pintu rezeki ni Daripada langit Dan daripada bumi Satu Jadi Ada ulama' Bila kita bertakwa Allah akan tunjuk Kepada kita Pelbagai jenis Kegembira Dan ini Kita akan dapat Lihat Dengar daripada Dua orang Tapi Apakah yang dimasukkan Dengan takwa Kata Ibn Khayyim Rahimahullahu ta'ala Pertama Yang dimasukkan Dengan takwa Kena ada sifat-sifat ni Cuba kita muha sabah balik Ni nak dekat Ramadan Kita muha sabah Al-taqwa Al-khawfu minal jali Takwa Kita takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-khawfu minal jali Tuan-tuan Tengok eh Kita takut pada Allah Dalam semua perbuatan Saya nak kongsi Benda yang berlaku Ketika saya forum Saya selalu sebut Pada tuan-tuan Benda ini Dalam kuliah-kuliah saya Sebab benda itu Saya nampak Saya jumpa orang ini Ketika itu Dia baru Nak berhijrah Sebab takut pada Allah ta'ala Dan hari ini Allah berikan rezeki Kepada dia Limpah ruah Tanpa ada Sekatan Daripada Allah ta'ala Siapa dia? Ni Allah Sebut je lah Senang Biar kita tuan-tuan nampak Masa dia mula-mula Pakai tudung Saya jumpa dia Tuan-tuan Pakai tudung Dia pakai tudung Masa tu dia Ramadhan yang kedua Masa forum Mungkin dekat-dekat nak akhir PPZ yang panggil Kebetulan kami panel bersama Masa dekat dalam Dia sembang Dia kata Ustaz Saya pakai tudung ni Agak agresif Agak terkejut Sebab Saya tengah berada di atas Masa dia whatsapp pada kawan-kawan Masa dia whatsapp pada kawan-kawan Kawan-kawan kata Lofa Are you crazy? Are you crazy? Tengok Pakai tudung pun jadi jeli Pelik kan? Orang kata Are you crazy? Tengok Tapi dia kata Memang ustaz Macam-macam kontrak Saya dah sign Masa sign Tak pakai tudung Sebab ada setengah-tengah tempat Kalau kita Dalam TV lah khususnya Kalau kita dalam program TV Kalau saya Sign kontrak Untuk satu program Macam dulu Saya sign kontrak Untuk hadis Satu program hadis Dengan TV Sembilan Bila sign Misal tak ada Saya tak boleh Ada misal Sampai habis produk Mana sampai Siap Benda tu Macam Macam tu Tak boleh TV-TV Jepang panjang Dia kena macam ni Handsome Ustaz Adam Toilet Toilet Makan Ustaz Adam dah hadir Tuan-tuan apa-apa Tapi Dia kata tak apa ustaz Kontrak itu Kontrak dengan Allah Ayat ni saya suka dengar Kontrak ini Kontrak saya dengan manusia Tapi saya sangat fikir Kepada kontrak saya Dengan Allah Tuan-tuan Masa tu Bulan Ramadan Tuan-tuan Terasa saya Saya kata Allahu Akbar Sungguh tinggi Tak puan Dia pakai tu Bukan sebab manusia Sebab Allah yang buka pintu hadir Allah yang buka pintu hadir Allah tak boleh bagi hidayah Allah yang bagi hidayah Tengok tu Apa dah jadi Allah ta'ala buka pintu rezeki dia Tak apalah Tak jadi itu Tak jadi ini Allah buka pintu rezeki Lebih besar daripada Apa yang dia jangkakan Hari ni tu Allah bagi rezeki Jual Tuduk Di mana-mana tu Di mana-mana Kelantan Thailand Zilat bulan Nanti Cuma terbalik Ialah Ngalawafah dia Tak apalah Yang penting Ada orang pakat Nak cerita rezeki Allah buka Itu sebab Takut kepada Allah Itu yang pertama Yang kedua Kata Ali Radiyallahu anu Kata Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala Al-amal tu Bitanzil Beramallah Dengan Al-Quran So apa yang ada Dalam Al-Quran Kita amal Jangan kita takut Tengok Baca dalam Al-Quran Allah ta'ala bagitahu Jagalah segala-gala Penampilan kita Dalam surah An-Nur Ayat 30-31 Tuan-tuan Kita buat suatu benda Macam Syamsul buat Buat Filem Apa nama Munafik Munafik lah Tak salah sebut Saya nak pergi tengok Dua-tiga kali lah tu kan Anak kata Abak, Papa Jom lagi tengok Munafik, Munafik Jom-jom Sampai-sampai Baru nak try Masuk dekat Dekat apa Dekat Pawagang Orang nampak Ustaz Apa khabar Nak pergi mana Tak jadi Ada lalu Nak pergi surau Dekat Mid Valley Nak pergi surau Tak jadi tuan-tuan Dah tak apa Jadi payah tuan-tuan Aku masuk Yang orang ambil gambar Kata tu Ustaz TV9 Masuk Apa ni Pawagang Habis aku tuan-tuan Jadi kita nak beli Yang original lah ni Ada dalam Dalam kereta Bagi Cara tuan-tuan Kena betul Cara tu Tapi tuan-tuan Ni nak cerita Tengok Dia buat cerita Antara yang patut syariah Hantu pakai tudung Mana ada Puntianok Makna Puntianok Taubat Tak pun Tahir lepas ni Hak munafik Tiga Dua Apa ni Hantu je pakai tudung Tak like Jadi kita buat Memang Kalau kita ikut Apa yang Islam Juru Allah akan bagi Percayalah Reziki Allah Buka Dah 20 juta Saya pasti Dia tak tahu Apa nak buatkan duit 20 juta Tadi dia kata Apa nak buat Jangan risau Saya akan bagi tahu Apa yang terjadi Banyak tuan-tuan Makna dia kena fikir Untuk satu program yang lain Tuan-tuan Buat apa yang Islam suruh Allah tak pernah menipu Kamu ikut Allah buka lagi pintu riziki Ini janji Allah Tengok Ni lopak Allah buka pintu riziki Apa nama Syamsul Allah buka pintu riziki Saya ingat Dengan Dato' Yusuf Aslam Saya program Dalam TV 1 Barakah Yang saya punya program Tuan-tuan Dato' Yusuf Aslam Antara saya punya tetamu Saya tanya Dato' Apa kesan Daripada diri ni Dia cerita Macam mana Dato' Peribun Ada di atas Lalu Alhamdulillah Dia kata Ustaz Satu benda je Saya pegang zakat Saya pegang zakat Jangan ditinggalkan PPZ PPZ ada Ada PPZ Ni malam ni Pusat zakat pagi ni Kau tak Susah tu tak Nampak program Pusat zakat Tolong Nak cerita Zakat jangan dilupakan Dia ada satu Restoran Haslam Restoran Tuan-tuan Setiap bulan Dato' Yusuf Aslam Kata hampir 12 ribu Setiap bulan Setiap bulan Duit tu apa Makanan tu diberikan Kepada pelajar-pelajar Tapis kat gombok Dia kata Tuan-tuan Allah buka pintu rezeki Dia kata tak pernah rugi Restoran tersebut Jadi kadang-kadang Dato'an Allah buka pintu rezeki Dari mana Apabila kita ikut Apa yang Allah sebut Yang ketiga Kata Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala Sifat orang bertakwa Asyukru bil kasir Warreda bil qali Sifat yang ketiga Dia bersyukur Dengan yang banyak Allah bagi rezeki Banyak Allah Banyak Tak tahu nak buat apa Duit Kongsikan kepada Fakir rezeki Tuan-tuan Benda ni Bila kita bagi Allah bagi balik Percayalah cakap Tuan-tuan Ni nak cerita Semarang tuan-tuan Petang Bukan semarang Pagi tadi Lupa Pergi makan Dengan orang rumah Pergi makan Dengan orang rumah Sebab dah lama Tak makan Dengan isteri ni Jadi bawa lah Pergi makan Pergi makan Orang di canai Dia kedai mamak Bukanlah Pergi tempat Pelik-pelik sangat Kedai mamak je Dia selalu dapat minum Sambil-sambil minum tu Ada seorang Sahabat daripada Sekolah Ada satu sekolah ni Sekolah ni Sekolah kementerian Dia nak buat Satu Nak tambah Aircon Dekat mana saya pun tak ingat Dia cakap gini Dia kata ustaz Boleh tak ustaz tolong Wawarkan pada kawan-kawan Kita nak cari Wakaf Wakaf untuk sekolah Sekolah-sekolah-sekolah Dekat Dekat Pasir Tuping Sekolah kemasaan Menengah kemasaan Sekolah Asrama Nak bawa aircon Oh saya kata Okey lah berapa Dia kata Kita jual wakaf Satu wakaf RM150 RM150 Satu wakaf Mana dia jual table Dia jual kursi Saya kata takpelah Saya tak boleh nak pergi Tapi ambil ni 150 Takpelah Saya ambil satu table Saya ambil satu Satu kursi Saya Wakaf lillahi ta'ala Tuan-tuan Saya bati macam tu je Saya kata takpelah Allah ta'ala Adalah tu Allah bagi rezeki Tuan-tuan Bila balik Sampai kat rumah Belum masuk rumah ni Belum masuk Sebab hari ni Saya rasa pening sikit Sebab dokter kata Darah saya rendah Orang selalu fikir Kuat darah tinggi Saya darah terlalu rendah Dokter kata boleh kena Apa tu ni Bertaigo Bertaigo Ya Hasil didikan Dokter Cikgu Fatimah Dekat Hot FM Pandai Masa Inggeris Dia kan belajar Masa Inggeris Dalam Hot FM Tapi tuan-tuan Saya kata apa benda tu Oh dia kata Kalau tak jaga darah Dia rendah Boleh tidur Ustaz 3-4 hari Tak bergerak Jadi tuan-tuan Saya duduk pening-pening Masuk-masuk Dapat telefon Dapat telefon Ada satu Program TV Dia nak buat Nak rakam saya setengah jam Ustaz Saya nak minta Bila tarikh Ustaz free Dalam bulan ni Saya kata Allah Bulan ni padat Bulan 6 Padat Tapi kalau ada pun Saya ada satu hari Waktu saya sekian-sekian Ok Ustaz tak apa Sejam balik Sejam Kami nak rakam setengah jam je Kami cari Ustaz Ok tak ada masalah lah Macam inilah Ustaz Kami nak bagitahu awal-awal Cengkram kami kecil je Cengkram ni mana sagu hati kami kecil je Allah nak apalah Dah setengah jam Han datang kat aku Bukan aku pergi kat han Tak apa Ustaz tak apa Kami memang nak bagitahu juga Cengkram kami seribu lima ratus je Apa? Seribu lima ratus Allahu Akbar Alhamdulillah Nak cerita Tadi baru bagi seratus lima puluh Allah bagi seratus Seribu lima ratus Kadang-kadang bila tak masuk akal Allah bagi cash Jadi oleh yang demikian Kadang-kadang kita kena buat Bersyukurlah dengan apa yang Allah bagi Jangan kita gedekun Dan yang terakhir kata Ali radiyallahu alhu Al-redha bil-adhi Redor dengan kekurangan Tuan-tuan Kekurangan ni Kadang-kadang kita rasa kurang Tapi di sisi Allah tidak Tak Ada orang kata Eh kenapalah aku ni tak pandai Tak Tak semestinya tak pandai Kadang-kadang Yang kurang itu ada kelebihan Tak boleh kita kata Semua orang nak kena pandai Tak boleh Kalau semua pandai Siapa nak jadi gereba Siapa nak jadi Orang kata apa Jadi Potong numput Tak ada Maka Allah akan bagi Setiap orang ada kelebihan Masing-masing Ada orang dia pandai berlakon Ada orang dia pandai mengacara Ada orang dia pandai jadi Moderator Sampai diangkat sebagai moderator Jadi raja Jelah aku Tapi nak cerita ni Allah bagi Nak cerita Itulah kelebihan masing-masing Jangan Jangan rasa sedih Dengan kelemahan yang kita ada Setiap kelemahan itu Akan ada yang Allah bagi Kadang-kadang ada semua orang kata Ya Allah kenapalah Aku tak dapat jodoh lagi Dah kadang-kadang benda ni Allah Allah tak bagi Ada sebab Sebab Allah nak tengok Betapa sabarkan kamu Di situ Allah nak bagi Kadang-kadang ada orang Tadi isteri saya beritahu Kawan baik dia Dah Bercerai Kawin 18 tahun Bercerai tadi Tuan-tuan sebab apa Sebab Tak boleh nak duit seumah Saya cakap ke dia sabar Cakap ke dia sabar Orang rumah dia Orang rumah cakap lah Kata bah Dia nak minta nombor telefon Saya kata tak apalah Awak tuan sampaikan saja Sebab kan kalau dia Kalau orang bagi kan Malam kan dia telefon saya Macam mana Oh tak jadi Tak apa Tak apa Jadi tak apa Nak cerita bagi Saya cakap ke dia Tak apa Allah nak bagi yang terbaik Anggaplah Ini adalah Perkara yang Allah nak duga Keredaan yang Allah nak duga Allah nak tengok Sejauh mana Kamu sabar Yang Allah sebut dalam Quran Bersyukurlah Ataupun Bergembiralah Bagi orang Yang sabar Wallahu'ala Untuk pembukaan Terima kasih Pada Dr. Isha Pembukaan yang Panjang Semang jam Tak apa Saya tahu Dia semangat malam ini Tetapi Apa yang disampaikan Tuan-tuan dan puan Penting yang tak kuah Dalam kehidupan kita Apa sahaja Pekerjaan yang kita buat Bidang yang kita cemburi Yang penting tak kuah Kepada Allah Dan Allah lah yang Menentukan rezeki Kepada orang yang Bertak kuah Dalam Al-Quran Allah sebut Sekiranya penduduk Kampung ini Bertak kuah Kepada Allah Dan beriman Kepada Allah Mestaya kamilah Yang menentukan rezeki Kepada mereka Rezeki yang datang Daripada langit Dan rezeki yang keluar Daripada bumi Tuan-tuan dan puan-puan Sepian Syaratnya bertak kuah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa bagaimana tak kuah Tadi ustaz dah sebut dah Ceri-ceri tak kuah tu Antaranya yang disebut oleh Sayyidina Ali Tentang empat Lima Tiga perkara Yang Ceri-ceri tak kuah Yang disebut oleh Sayyidina Ali Baik Saya nak berpindah kepada Saudara Samsul Saya nak minta Saudara Samsul Kongsi sikit lah Ramai yang tahu Yang datang sini Nak dengar pasal kisah Apa disebalik Munafik Film Munafik Bagaimana dapat idea Nak mengeluarkan Film Munafik Dan bagaimana Tercetusnya Untuk Memujudkan Watak hantu Yang bertudung itu Yang Hantu bertakwa Kepada Allah sebenarnya Dan Impak Daripada Filem Munafik Dalam hidup Samsul itu sendiri Silakan Assalamualaikum Assalamualaikum kepada Terserah 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 Kena menyempat saya Orang ini Sahabat Farah Terserah Saya Sebelum ini Banyaklah pengundangan Untuk Di Kuliah Santai Saya keberatan Tapi Sebelum Saya keberatan Sebelum Lepas itu Ditambah pula kita takut Memang satu perkara yang baik Kita pergi mana-mana Kita nampak Okey dengan hari ini Ada Ustaz di sini Selain kita nampak hari ini Artis pun terlibat Bagus Alhamdulillah Tapi ada ke Yalah Kata kan Jadi Ustaz pula Bukan jadi Ustaz Tak Kita nak berfungsi Kita nak berfungsi rasa Sebab Saya Lepas itu bukan prinsip Rahsia Allah SWT Kita tak tahu Mungkin Saya duduk di atas ini Saya Saya paling ini Menderosa Daripada semua So Apa yang saya nak cakap ni Yalah bukanlah Mentar biar semua orang Itu diri saya juga So Apa dah ni Ustaz di kawasan pula Ustaz di kawasan pula Ustaz Yang saya menanya Dah Itu tak payah Ustaz pula Tapi apalah Pasal menafik itu kan Sebelum saya nak berfungsi Menafik ini Saya sebenarnya Tosalah Memang terdetik Dekat dalam hati saya Yang saya memang Tak nak jadi pengarah Betul kan Memang terdetik Yang suka malat Yang kita percaya pada rezeki Yang pun lain-lain nak buka Resort Jual-jual itu Betul kan Tapi mungkin Tak tahu lah Mungkin mereka Keroan-keroan kepada saya ke Atau mungkin mereka Saya sendiri Terbanyak kepada mereka Dan saya terbuka hati balik untuk Untuk Menjadi pengarah film Tapi film apa yang saya nak Lakukan Jadi Sepanjang Sepanjang Saya dalam film Banyak saya buat film-film Yang mungkin ada Tahulah Sebelum niatnya Film saya Ada pengajaran Yang nak berikan Tapi Kepurangannya Ilmu saya So itulah Bercampur itu Sebab itulah Ilmu Tapi sebenarnya Yalah Kita belajar Dalam hidup ini Kan So saya Tak apa pula Saya nak buat film-film Handanya idea Nak buat film-film Apabila saya Menghadiri Kuliah Pancis Tadim Kan Saya dengar Orang-orang Nafiq ni Saya rasa Betul-betul Saya jadi takut sebenarnya Tak tahulah Kenapa Saya jadi takut Seseorang Nafiq ni Orang-orang Nafiq ni Tak boleh solatkan dia Dengan paling bawah Orang-orang Nafiq paling bawah Jadi saya rasa Eh ini perlu Dikongsi bersama kan Dengan Masyarakat semua Yang saya mahu mula sedikit Mungkin ada sebabnya lah Ken Apa Aku ditadikan Allah Untuk jadi seorang pengaruh village Kan Mungkin aku ada benda yang Tanggungjawab akulah Yang Allah nak aku sampai kan Supaya sedikit lah Kan So saya mulalah Mula berkaji apa Gaya tu Nafiq Apa semua So Terhasil lah bila Nafiq Dan waktu masih ke bila Nafiq itu Saya seorang Mananya Ramai orang tinggal dengan saya Bila itu Kan Kenapa sebab Tak tahulah Mungkin mereka tak yakin dengan Dengan film itu Bila itu siapa kisah tak apa Bila tak ada orang terlaku Aku ada apa Ya Yakin kan Aku tak Itu soalan kan Aku buat Yang waktu nak buat itu Susah juga ujian Fisika ini Tidak ada Ada Ya lah Mula dah ada fisika ni Yang macam mana nak buat film Kan Biasanya kalau kita buat film Film hantu Atau apa sebagainya lah Macam mana kalau tak ada begah Kalau dia rasuk kan mesti Rabu terburai semua Macam mana Macam mana So saya kuat keimanan Tak kan Apa Eh lah Keimanan tu Cuba No Kali ni aku nak betul-betul buat Aku nak cuba ini Dan aku berjaya nak janji Tuhan Jadi saya cuba buat Dan Alhamdulillah Saya tengok Eh Lebih 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 menakurkan lah Kau nak cerita Bawa lah kan lah Lebih menakurkan lah Jadi Itu lah je Apa Lepas tu satu lagi lah Saya ratukan kan Kita terlalu lihat lah Penjerahan artis Bagus Itu benda yang bagus Alhamdulillah Sangat Tapi Saya pun sebagai artis Sebenarnya lah Jadikan benda ni Friend Ataupun Orang-orang yang datang Mungkin pun janganlah kita datang Ke ceramah Jadikan ini satu friend Sebab orang kan Kita datang ke sini Kan Ataupun artis itu berhidrat Sebab kita nak cari ilmu Kan Mudah-mudahan Allah mahu beri kita petunjuk Mudah-mudahan ilmu itu Dapat Eh Banyak bantu kita Kita dapat membezakan Antara kezaliman Dan juga keimanan Kan Kita tak macam beraduh kan Kezaliman dan keimanan itu Kerana dalam hal Tuhan Ada menyebut Tentang orang yang Melakukan Syirim dalam Dia melakukan taat Jadi kan Banyak ayat Tuhan yang banyak Yang terkena dekat untuk saya Yang buat kita takut sebenarnya Kan Ada orang menanggapan ayat Tuhan ni Eh biasa ayat Tuhan ni Kita dengar pasal dengan tenang ke Ni cerita merapik Dengar ayat Tuhan takut Apalah yang tu ni Kan Sebenarnya Saya sukar tak mesti juga kan Ayat-ayat Tuhan yang berlukan Ada yang memang Untuk bagi manusia takut Dengan ancaman-ancaman Allah SWT Memang supaya kita takut Ya Okey Saya ni nak pergi Bukannya macam maksud saya Konang-konang tu Dengar je lah Okey Satu lagi Balik kepada penjajah Nanti sekusi Hijrah Kembali kepada Allah SWT Kita Dengar Okey Seseorang insan tu Kembali kepada Allah SWT Kembali kepada Allah SWT ni Apa sebenarnya Saya perlu tanya kepada diri saya Adakah kita cukup Adakah kita Cukup Kembali kepada Allah SWT Dengan saya memakai yubah hari ni Adakah kita sudah Kembali kepada Allah SWT Dengan kita Dah duduk kat sini Cukup betul-betul perkara itu Kita selalu melihat Islam tu Secara luaran Contoh kalau kita nak Bukannya suri Contoh Okey nak bagi Islam ni sikit Bagi Apa Kita bagi kopiah Baguslah bagi kopiah Baguslah bagi kopiah Baguslah bagi jubah Tapi apakah Yang sebenar-benarnya Kita perlu memahami The essence Of religion tu kan Islam tu faham Betul-betul Kita kena tanya kepada diri kita Kenapa aku berubah Kenapa Kenapa Kerana kita takut Ini bukan pengkhianat Bukan saya dah buat film Film berjaya Okey dah Oh Allah SWT Tidak Bukan pengkhianat Selagi kita hidup Selagi pula perjuangan kehidupan ni Takkan terakhir Kita kena rasa sentiasa diri kurang Sentiasa Sentiasa belajar Sentiasa diri kurang Saya tak tahu Mungkin Maksudnya kita ada Macam-macam Thoughts lah Kita fikir Mungkin berkat kesebaran aku Berkat Berkat doa Allah SWT Berikan kita rezeki Film saya berjaya Itu pun satu ujian saya agak bagi saya Saya paling takut sekali Satu ujian juga Adakah rezeki yang berbagi kepada kita Kadang-kadang ada orang kesalahan ke Yang menganggap Ok aku ni dapat rezeki Sebab Allah sayang aku Kan Mungkin lah Tapi kadang-kadang Benda tu Kita Allah izinkan kita Pindah bersayang untuk Allah izinkan seorang tu Menjadi kaya Tapi adakah Adakah Allah reda Benda tu kan Sebab banyak perkara yang Allah izinkan Tapi Allah tidak reda Jadi itu yang paling takut Kan Saya Allah ada Bukit Allah beri kekayaan kepada seorang tu Mungkin ada yang beri Yelah Kehimatnya Punyaannya Tapi ada juga Kerana Allah mahu Menjawabkan dia lagi daripada Allah kan Jadi itu yang paling takut Perlu tanya kepada diri saya Kan Harika Allah reda dengan kejadian Video ni Dan Saya pula Buat video Buat video Jadi itu sangat bahaya Soal hati Soal keikhlasan itu Itulah Kita perlu tanya already kita kan Sejauh mana keikhlasan kita Kan Apakah Apa tu ni Terbalik pada Allah tu Apa keikhlasan ke mana Benda yang paling Antara perkara utama dalam orang tu Ini adalah keikhlasan Kan Hanya orang yang betul-betul Melaluinya lah sahaja yang bersih Yang faham Kan hanya Allah je yang tahu Orang yang sentul ke Allah Yang benar-benar faham Keikhlasan Sejauh mana keikhlasannya Sebab Bahayalah Bagaimana yang nak cakap Maaflah dengan pandangan saya Kadang-kadang ada Orang yang menggunakan agama Sebagai jambatan Banyak kesenangan duniawi Betul kan So kita perlu Renang balik Kita takut kita terjurumus Dalam itu kan Kan Saya tidak mahu lah Dhamis Begatis Hadir pada hari ini kan Dengan tebukan Mungkin beberapa kebutian Orang yang anggap baik Kepala tidak kan Segala kebutian kepada saya Kepada anda semua Kepada Ustaz Langsung tak ada makna Kalau Kita tidak ikhlas nisi Allah Tak ada nilai langsung nisi Allah Tak ada makna Kan Saya rasa saya tidak cukup Lepas tu nak cakap Soal Nijrah Kan Yalah Kita Nijrah ni apa kan Bagaimana kita Kita mahu kembali Kan Saya pun dulu pula Menganggap Macam Alhamdulillah 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 Hidayah Kan Perlu 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 Alhamdulillah Kan Tengok ada Terburu Terburu Dan Sabar Kan Dalam Kita Jangan takutlah Biasalah Semuanya Saya sahaja Tak ada Lagu Lirik tu Untuk saya Tengok Kau fikir Kau siapa Kadang-kadang Kita Perlu bagi makanan 시-Tengok Kau Saya duduk Seorang yang Tak sabar Kan Seorang yang Gubor Maksudlah Bukul Kau pa Kau Kau Tak Bersinilah Alhamdulillah Tak Bukan Kejap Bukan Orang-orang Yang Yang велaskan Orang Orang Sabah ni secara terperinci di dalam Di dalam Tuhan Orang Sabah ni bila diberi Musibah atau penunjian Dia akan sebut Dan kita suri Allah Dan kita kembali Memang Kita pada saya perlu melihat Hidup ni dari dimensi akhirat Maksudnya kita ni manusia Kita akan sejasa sedih Dengan kehidupan ni Kita tak akan dapat Allah tak janji ke semua kita nak dapat dunia Kalau kita Kita perlu melihat hidup dari dimensi akhirat Kalau lah contoh Orang tipu kita Nak bayar kita tipu duit kita Puluh ribu ke juta Saya lah kena bojol kan Memang bengak lah Apa kita nak buat Apa kita nak buat Kalau Kita orang ada gambar Takkan saya nak bunuh orang dia pula Takkan saya nak Kita orang ada gambar Kita tak nak buat macam tu Sebab tu lah Badan hidup ni dari dimensi akhirat Kita tahu Ada hidupan yang satu lagi Kan Ada hidupan Sekiranya kematian itu adalah Titik pengheran kehidupan kita Kehidupan ni Bagi saya Ada satu yang sangat mengecewakan Kalau mati tu adalah Titik pengheran Malaysia Sangat menyedihkan Kita akan Selesa susah hati Dengan hidup ni Tapi Kita kena yakin Yang hidup ni Kematian tu Buat pengheran Ada satu lagi Kehidupan Yang segala-gala Akan dibalas di sana Allah akan kisah Kan dekat sana Mungkin kita tak dapat hidupnya ni Tapi Allah maharia Dia akan balas dekat sana Bisa balas dekat sana Apa Ada hal itu kot Tak kesti Nak cakap Tak cakap dah Tapi boleh lah sikit Nak bawa pula Bawa pula Bawa pula Bawa pula Bawa pula Okey ada Ada satu soalan tambahan Yang memang Ada orang Minta saya tolong sampaikan Mengenai filem tu juga Dia kata Jangan tengok filem Munafik Kerana Mentera yang dibaca oleh Bapak Rasulman Oh tu Ada tahu benar Itu mentera yang Memanggil Iblis Saya nak jelas Itu Saya tak Tak tahu lah orang tu tahu Menteri tu Menteri betul Tapi apa yang saya boleh katakan Itu hanyalah rekaan Ini perekaan Saya tak ada rujuk 27, 14 bulan Tak ada kan Gila Saya sebab karyak Takkanlah saya nak letak Menteri betul Syiriklah saya Kan Dan saya pun Saya tahu benar tu rekaan Tapi saya Rujuk Saya terpaksa Call oleh sahabat saya yang Yang dia fasil Bahasa Arab Dia umur ustaz juga Saya suruh Eh tu pun tengok Part yang orang cakap kan Dia kata eh mana ada So tak ada Dan malah tak jelas pun Tak jelas semua Bawa dia cakap Hanyalah rekaan Itu lah dekita pada saya Orang layu Selalu Bila kita ada Suatu tak tengah Diri kita Selalu macam Kalau kita boleh berubat Mereka cerita ke tanya Siapa yang buat aku ni Siapa yang buat aku ni Kan sebab apa ni Dalam kes ni Film tayu lah Ini film ni lah ni Kan Apa Tapi terkena ronok Boleh apakan kekurangan kita Kita muslim yang baik Mereka sabar Dia balik Film aku Aku Kalau adakah Adakah sebuah hasrat Untuk buat Film Menafik yang teruang Kita Terserah Tanya film Yelah Saya Sekarang Dalam proses Buat skrip So Dua akan Tengah Buat 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 Kisah yang Lebih Lebih Memperi Dawahnya Lebih kuat Dan saya Banyak Menujuk Saya bukan Lakukan semua Kisah Nabi Tidak Mengambil ilham Kan Mengambil ilham Kisah Nabi Tentang Ujian Hidup ni Bersama-bersama itu juga Tentang Ujian Tentang Kesabaran Kita itu juga Saya tak kisahlah Ustaz pun ada ujian Saya pun ujian Kan Cakap Mesti dilopor Tadi Agah Nabi Dilopor Tidak Tidak Saya sudah Dilopor Okey Kita doakan Supaya Sudah Samsun Selamat Nabi Jaya Dalam Karrier Dan kalau Nak buat Munafik Pastikan Jangan lupa Ustaz Ishar Hantu Dia Saya jadi Pemandu Ustaz Ishar Saya nak Terus daripada Fafau Takwanya Ustaz Ishar Dah jelas Tadi Bahawa Pentingnya Takwa Dalam Hidup Kita Dan Sebagai Apapun Karrier Yang kita Buat Sebagai Pelaku Pengarah Penyampai Reju Dan Sebagainya Kita Nak Meletakkan Takwa Dalam Hidup Kita Sebagai Fafau Dulu Ialah Bagi dunia Yang Penuh Dengan Kemasyuran Kemudian Kita Cuma Menerapkan Nilai Takwa Ilmu Yang Kita Dapat Dalam Hidup Kita Apa Cabaran Sebenarnya Yang Dihadapi Oleh Fafau Dan Juga Rakan-rakan Artis Yang Yang Terima Baiklah Bila bercakap tentang Takwa ni Sejujurnya saya juga adalah Salah seorang murid Orang belajar lah Saya boleh katakan dan saya akui Saya sendiri kembali Saya kembali menjadi seorang Cuba menjadi seorang Mestimah yang baik Walaupun selama ni Kadang-kadang bila kita Berada di dalam Bidang Bidang penyiharaan terutamanya Kita sedar Tapi kita tak tahu macam mana nak ke arah itu Dan Selalunya saya Saya bekerja di radio Selama 10 tahun di waktu pagi Dan saya Terus terang Selama awal 5 tahun yang pertama itu Orang boleh katakan Betulnya kerja pagi ni Sebab subuh tak pernah tinggal Tapi saya tak malu nak mengaku Yang pada awal 5 tahun itu Subuh memang tak pernah buat Kenapa? Kerana 6 pagi dah bermula kerja Dan 6 pagi lah dah bermula subuh So saya tak tahu macam mana Macam mana nak tinggalkan studio Macam mana nak Nak pergi surah surah jauh Dan pelbagai alas salah yang saya rasa benda itu menyukarkan Langsung saya tak buat Kemudian Dah lahan saya melihat Kawan-kawan Kawan-kawan yang lain Mereka melakukannya dengan mudah Tapi mereka tidak pernah memberitahu saya Macam Eh Tak sungguh Eh Tak sulat ke? Tak ada Benda itu tidak ada dalam kalangan kawan Tapi slowly kita melihat Dari segi luaran Bila kita belajar Tengok macam Oh benda ni mudah So bila saya buat peralahan Sejujurnya Bila kita yang Semua orang sedia malu lah Sama-sama dia misingkan Macam mana kat radio Macam itulah saya kat luar Kita tak pandai nak bergogel Menafik 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 juga Macam itulah saya Terima kasih Tapi Tapi bila kita cuba Menyelah Belajar orang Macam Solat pun nyuruh-nyuruh Saya takut Orang kata macam Dah berunjuk lah tu Tapi sebenarnya saya takut Saya takut orang Tengok saya Buat tak betul So bila Saya Saya permula Dan Saya Solat Subuh Punya Awalnya memang agak sukar Seperti dengan Masa dan sebagainya Tapi bila lama-lama Bila kita belajar Dan seperti yang Ustaz katakan lah Bila kita dah memahami Apa itu tanggungjawab Dan apa itu Islam Dan apa itu Be a good Muslim Benda itu sangat mudah Dan tujuh Saya katakan juga Setelah Tolak yang Tahun awal itu In fact Sebelum saya Bertudung lah Saya boleh katakan Ramai orang Berkongsikan cerita Bila kita tengok Kat Anubra Anubra Kebanyakan Anubra Ramad Bermula Jalan 8 Dan kalau kita tengok Kadang-kadang Sekarang ni Sahabat-sahabat Kita akan mula Mula make up lah Make up tu Mula Awal 5 petang 6 petang Dan boleh yang Maksudkan Cuma Jangan sulat maghrib ni Tak sulat maghrib ke Jujur Awal-awal dulu pun Saya tak fadar Nak buat tu Saya tak fadar Benda itu macam Okey Asal dah selesai Maghrib Konfong-konfong Ador Tak nisya Tapi bila kita Melihat benda itu Sebenarnya mudah Kita tahu macam mana Nak bergawalnya Saya belajar Saya memang begitu Belajar Nak jadi yang baik So Sangat mudah In fact Masih sebelum Buat Saya menjadi Pengacara Saya menjadi pengacara Perguna tahun 9 Saya dah Serikat dan hujung Sebelum saya Membindikan Pulung Dan sebagainya Saya akan pastikan Saya sulat dulu Dan benda itu Orang Sekarang ni saya rasa Rata-rata orang Banyak-banyak pula Backstage tu Dah ada ruang Orang dah sediakan Dan orang tak tengah tengok Macam Nak berhujung Dan tu sulat Tepang orang Tak ada Benda itu Alhamdulillah Tak ada So itulah salah satu Benda yang membuatkan Saya rasa Semua orang Menunjukkan arah itu InsyaAllah Dan Bila kita bercerita Pasal Takwa Macam mana Kita nak menjadi Muslimah yang baik Dalam waktu kerja Terutamanya In fact Saya Saya duduk Saya macam Bila Bila belajar Saya hanya Faham Makna istiqomah tu apa Baru Setahun lepas Saya rasa Muslimah tu apa So selalu kadang-kadang Kadang-kadang Saya rasa Kadang-kadang Dalam Surround ni Saya juga Tak bertuduh Tapi Tapi Saya pernah Masuk ke kelas Masuk orang dia Tak bertuduh Kadang-kadang Bukan apa Ustaz Sebab saya tak pasti Mungkin ada yang Penyambungan apinya Sebab kadang Saya selalu pergi kelas Dan saya Berang-berang Hubung dulu Saya pergi kelas Macam Saya redah Saya akan Tak bersendak Kadang-kadang Tak bersendak pun Sebab saya kata Saya tak Nak pakai Selendang Sebab Saya segan Saya tak nak pakai Sebab saya bukan Masjid dan sebagainya Cuma dalam kelas Tapi Kawan-kawan yang Pakai tuduh ni Semua macam Masuk Dia terus macam Pandang Pandang kita Lai wajar Dan sebabkan itu Saya pernah merasainya Saya cuba Tidak melakukan Perkara yang sama Kalau kawan-kawan So ni nak Lajar Kita nak Lajar kan So Bila sekarang ni Kalau kita pergi Saya sendiri Kalau saya nak Menjadi Saya Cakap pasal kerja Kerakan itu Sangat mudah Dan Sangat diterima Dan saya Saya suka Bila Bila orang Tanya Para kauzana Sekarang akan tidur Semalam Saya keluarkan IKIM Ustaz So saya cakap Hari ni Kita bersama dengan Para kauzana Bersiwara Itu Kau macam mana nak react Sebab Saya rasa Saya masih Para kauzana Yang sama juga Cuma Itu cuma Dari segi Tunturan je Dari segi Gerak-gerak Bahasa Gerak pandan Dan sebagainya Itu Saya lebih Terakulah Gelak tu Tengok lebih besar Sangat sekarang Alhamdulillah Ya Kalau gelak-gelak Dari ini Orang tak nampak Kalau kat depan Tengok Haa Jatuh Okey Terima kasih Pada Atas perkongsian Itu caharan Kita nak Mencari Kerekaan Allah SWT Ini Allah SWT Tetap Akan Meletakkan Ujian Allah SWT Tak biarkan Kita Semata-mata Kita Kata Aku dah beriman Aku dah bertakwa Tetapi Setiap Iman Dan takwa Itu Pasti Ada ujian Nabi-Nabi Terkakul Pun banyak Menerima ujian Sedangkan Nabi Sedangkan Rasul Yang terpilih Alhamdulillah Tetap Bagi ujian Kepada Mereka Yang nak Mencari Kebenaran Sekilai Yang Allah SWT Baik Dota Izhar Kita nak Mencari Tatwa Yang sebenar Cabaran Begitu Bagaimana Kita nak Meletakkan Diri kita Macam Farah sebut Tadi Dia Dia nak Buat Cukur Nak Buat Tapi Nanti Takut Orang Cakap Malah itu Mengadang Tunjuk Dan sebagainya Bagaimana Kita nak Kita mengekalkan Kita punya Perwarnaan Kita Bidu Jadi Bagaimana Kita nak Sesuaikan Dengan Ketakwaan Terima kasih Ustaz Lakaria Sahabat-sahabat Panel Tuan-tuan Puan-puan Yang kasih Sekalian Nak Mengekalkan Ketakwaan Itu Suatu perkara Yang perlu Kepada Mujahadah Tuan-tuan Kita tak Boleh Berada Dalam Zon Sese Kita akan Akan ada Suatu Masa Yang Allah Akan Ustaz Allah Hujib Allah Hujib Kita bercakap Semaya malam Semaya malam Kadang-kadang Ustaz Ustaz Pempat Yang bangun Malam Sebab Detik Balik Pukul 1 Pagi Nak bangun Pukul 3 Allah Bangun Pukul 4 Tak Pukul 3 Aku Ustaz Pukul 4 Aku Ustaz Pukul 5 5 Bunyi jam Pukul 6 Nak kata Istiqamah tu Semua kena ada Istiqamah Tu sebab Tuan-tuan baca Sejarah Nabi Nabi SAW Dia jaga Nabi jaga Ketakwaan Nabi jaga Berada di level Yang paling tinggi Apakah Sifat-sifat Orang yang berada Dalam ketakwaan Macam yang saya sebutkan tadi Sifat-sifat Takwa Now Macam mana Kita nak berada Sentiasa berada Di tahap Takwa yang paling tinggi Dan sentiasa Istiqamah Dengan perkara itu Allah sebut Dalam surah Al-Furqan Tulik Dalam surah Al-Furqan Tuan-tuan rujuk Lepas ni Sebab saya buka Cerita Dalam surah Al-Furqan Ayat 63 Sampai 69 Tapi saya ambil Yang pendek-pendek Agar tuan-tuan Boleh faham Dalam masa yang pendek Ini sebab Nantikan Moderator kata 30 minit Padahal saya cakap 15 minit Jealous Tuan-tuan Tuan-tuan Saya dengan Ustaz Zakarian Dah selama dah Semalam Dekat live Dekat TV 1 Pun macam tu Dah jauh kerjakan saya Tanpa terkelak Dengan jawab soalan Tuan-tuan Allah sebut apa Sifat pertama Nak berada Di tahap Takwa yang paling tinggi Kata Allah Dalam surah Al-Furqan Ayat 63 Sifat pertama Kita duduk dikat Muka bumi ni Kata Allah Ta'ala Bila berjalan Jangan sombong Jangan sombong Siapa kita Awak ustaz Awak adalah Orang pertama Yang akan Masuk dalam neraka Kalau tak betul-betul Itu sebabnya Kita ni Jadi ustaz Kita kena betul-betul Amanah Dengan 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 apa Yang Allah bagi Kalau Allah kata haram Kita kena kata Haram Dan Allah suruh Kita berda'wah Kita kena berda'wah Da'wah ni macam-macam Cara tu Kadang-kadang kita rasa Kita oh Maklumlah dah pakai Tudung Gitu Semayang on time Tapi bila kita tengok Orang tak pakai Tudung Kita mula Memperkecilkan Itu buat saya selalu Sangat tidak setuju Facebook ni Ataupun laman sosial Sangat bahaya Kalau kita tak jaga Orang sebarkan Alah Artis sekian Buat maksia Tak payah like Tuan-tuan Tuan-tuan tak kenal Siapa mereka Ada beberapa orang Artis yang diorang Duk sebut dalam Facebook Saya cukup sedih Sebab saya kenal diorang Secara pribadi Kita rakaman Tanyalah Ustaz Dekat TV 9 Dekat TV 3 Tepi Hot FM Saya nampak Nampak pagi-pagi puter Tapi dia Sangat Bagus Tuan-tuan Fahizah Ismail Fahizah Ismail Beberapa kali Kami Naik atas Mayang sama Fahizah Ismail Kan MHI MHI Saya dah bila Bangi Nak pergi Bangi Nak cross Pergi ke Damansara Tuan-tuan Saya kena keluar Sebelum subuh Saya semayang subuh Dekat surau TV 3 Tingkat 4 ke Tingkat 4 Tingkat 3 Tingkat 4 Itu Penjabat lain Naik tingkat 3 Naik atas Tuan-tuan Jumpa Apa nama Si Fahizah Ismail Sok-sok Dia selama gitu Macam tu lah Dia orang ni Dia tak letih Nak menafik-menafik Macam tu lah Lepas tu fizis Semua-semua Dia macam tu lah Tapi Semayang jaga Semayang jaga Ada seorang artis Saya kenal Tak nak sebut nama dia Tuan-tuan Masa tu Hafiz program Hafiz rakaman Tanya lah ustaz tu Asal Orang asal kat asal Atas Jadi dia naik kat atas Dia duduk dekat lift tu Dia minggu Ustaz Nak pergi mana Saya kata nak naik atas Nak semayang Oh ustaz Boleh tak nak Nak cakap sikit Nak tanya sikit Tuan-tuan Kita tak boleh sombong Dengan orang-orang macam ni Sebab dia orang nak Tapi kita kena cakap Dengan Bel-Hikmat Cakap dengan baik Tuan-tuan Kalau nak ikutkan dia Masa tu pakai skit Skit Allah-u-akbar Saksi Saya Rambut merah Tapi Dia boleh kenal saya Tuan-tuan Sekejap Orang seksi kenal kita Terasa Tuan-tuan Terasa Terasa Heba Bayangkan Saya masuk Masa kat lift tu Dia pernah tanya Ustaz Nak tanya soalan boleh Ustaz Boleh Tak ada masalah Sanya lah Cumanya saya Yalah Adab kita cuba jatuhkan mata Sebab dia Jatuhkan aurat Saya turun bawah Terbuka juga Mata Terbuka Bawah lagi Mudorak Jadi saya tengok depan Tengok mata dia Takpelah Saya tengok Dia tanya satu benda Ustaz Nak tanya Minta maaf Adakah Allah terima saya Untuk solat Kalau dalam keadaan macam ni Kalau tuan Saya nak menangis Dengan Allah Sebab Dia boleh tanya Kalau ikut Dia cabut lari awal hari Sebab ada Ahli nampak saya lari Macam nampak malaikat mahu Ada Takpelah Lama-lama Dia takut Sebab nampak saya dengan Cukup tinggi Waktu siang aku cukup tinggi Dalam tinggi Songkok tinggi Itu songkok cari makan GST GST Gang songkok tinggi Jadi bila dia nak cakap Saya kata Ni Saya sebut lama dia Sebab saya kenal dia Saya kata Wah Allah tengok Apa yang Allah buat Sekarang ni Semayang dulu Hidayah Bilih Allah Anytime Allah boleh bagi hidayah Yang penting Buat dulu Apa yang Allah nak Memang Allah suruh Tutup aurat Memang Allah tak bagi awak Pakai beri ni Ini semua benda yang Memang tak dibenarkan Dalam istilah Tetapi Kalau awak tak bersedia Jangan paksa Takpe buat dulu Apa yang Allah suruh Yang wajib yang awak boleh buat Awak boleh semayang Boleh Jom naik atas semayang Tapi tak semayang Berdua dengan dia lah Naik tak jadinya Naik atas dia semayang Kawasan dia Dia kat belakang Saya kat depan sana Adalah ramai orang Dalam tu tuan-tuan Dia nak cerita Dia boleh pergi naik Naik lift Dia masuk pula perempuan Dia kata Ustaz okay ke betul ni Betul kau masuk je lah Tuan-tuan Dia masuk dalam tu Apa dia ni Tak tahulah Dia semayang Dia tak semayang Tapi dia masuk dalam Surau perempuan Saya masuk yang belakang depan Orang lelaki Nak cerita Selepas daripada itu Sekarang Artis itu Telah pun pakai Tuduh penumpuan Dan kahwin Suami ni Salah seorang Daripada EJK Masjid dekat Shala Sibuk budak eh Tidaklah duduk depan Kakak Fahaw Duduk depan ustaz ni Amboi Kecil-kecil dah nakal Macam ustaz Z Okay tuan-tuan Tapi nak cerita Jangan sombong Jangan sombong Penat sekali Saya nak cerita Betul saya tertarik Bila Fahaw sebut Kadang-kadang dia rasa segar Orang tengok atas bawang Itu perkara biasa Untuk orang yang mula Tuan-tuan Ni nak cerita Saya mula Terlibat dengan ceramah Pada tahun 2004 tadi Balik dari Okses Saya terus selama 2004 masa tu Tengah buat master Dekat UKM Saya dipanggil ceramah Ngajar kitab Pekah Sebelum Ni apa nama suara Rupa dah nama suara Putera Al-Ami Spa Sebelum sini Saya dekat Damansara Masa pergi Damansara Dia adalah Dia buat Usrah kecil-kecilan Tapi usrah-usrah ni tuan-tuan Yang terlibat Dantin Dantin seri Puang seri Orang-orang besar je Kereta parking Menakutkan Jaguar Semua rimau tuan-tuan Nama-nama rimau Aku tak nak tengok Jadi bila tengok Kita masuk Kita meraja macam biasa Dia mula dengan Lima orang Empat ke lima orang Kejap empat kejap lima Kejap empat kejap lima Lama-lama naik 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 Sehinggalah Dah jadi dekat 25 orang Dia buat semua kru Terpaksa pindah ke bilik besar lagi Ekon apa semua Nungkak Tuan-tuan Sehingga masa 25 Nak tambah lagi 3 orang Jadi 28 orang 3 orang ni datang 3-3 datil 3-3 datil Tuan-tuan Kita dah biasa Kuliah Kita baca Saya buat Setengah jam pertama Mengajar Setengah jam lagi Tanya soalan Bayangkan kita dah Tengah-tengah Tengah-tengah Datang 3 orang 3 orang datang Dia pakai Pakai jubah Tetapi rambut tak pakai Rambut tak pakai Rambut tak tukup Rumah 3-3 tak tukup Rambut Kembah Meroh Lepas tu dia letak Selendang sikit Bawa bag Dia Kegelangan Seorang perempuan Ada handbag Dia letak handbag Gong Bosar handbag Tuan-tuan Aku rasa aku Masuk-masuk Bosar Bila duduk dalam tu Saya pun macam Tegamang Tegamang Saya tengok kanan Takut dia silat pilih Saya buat biasa Saya buat biasa Saya senyum Kita takkan nampak Seorang guru Dia takkan nampak Eh Puan silat pilih ke Tak ada Kita buat biasa Senyum lah Dia pun Saya hanya cuma Agak Lama sikit pandangkan dia Masa tu kita muda Yelah kita muda Kita macam Kita tak berhenti lagi Berdakwah Tuan-tuan Kita hanya macam terkejut Terkejut memang akan berlaku 2004 Sekarang dah 2016 Jauh daripada Bisa Masa tu baru Anak pertama Sekarang dah anak kedua Haa Gitu Macam jauh sangat Macam ada Tiga belahan Tuan-tuan Masa dia Dia pun cakap Ustaz I know Please Jangan suruh Saya pakai tu Dia ok Belum Ustaz kuliah Lagi dah suruh Kata dia Dia Please Saya bercakap Kata Datin Takpe Duduk Dengarlah Kuliah Yang penting Datin datang Datin pakai baju Alhamdulillah Orang macam tu Kita tak boleh kata Keluar Hei tuan-tuan Tak boleh Ni semua gen-gen dia Belah ke ni Tuan-tuan Kita mengajar Tak sampai Tiga bulan Dia datang pakai tudung Kamu tak boleh bagi daya Yang bagi daya Tiga bulan Setiap bulan Saya datang kuliah Tiga bulan Datang bagi kuliah Baru pakai tudung Tudung pun sikit je Keluar Masuk kereta Buka balik Tuan-tuan Sekarang Dia dah jadi Ketua Kepada kuliah Daripada saya mula Lima orang sekarang Dah seratus Orang lebih Cuma saya pula Tak boleh nak kuliah Berterusan dengan mereka Jemputan jarang-jarang Pergi Sebab apa yang penting Mereka dah Dah kukur Dia jadi ketua kelas sekarang Nampak Daripada Tak tahu apa Sekarang Tafsir dalam kepala dia Itu sebab Kita jangan sombong Hidayah ni Kita kena sama-sama Membantu Saling tolong Menolok Ada orang kata Eh kenapa lah Panggil arti Dalam forum Tuan-tuan Ni kita nak Dengar daripada mereka Apakah reality Hidup Kita hanya Cakap teori Dia orang ni Dah merasai Practical Syamsul Dah pernah rasa Zaman down Saya ingat Masa dia down Jatuh Orang-orang curi Dia punya Kisah-kisah tu Saya tahu dia setih Setih gila Ayat Quran je Kejap-kejap Doa Kejap-kejap Saya kata Sabar Sabar Dia pun jawab balik Tak puan Terima kasih Itu nak cerita Ada zaman Jatuh Fafafu mesti ada zaman jatuh Ada zaman naik Betul tak? Ketak? Dia belum kahwin lagi Hah? Dia belum kahwin lagi Kahwin tak penting Ha? Tapi kehidupan Kehidupan Ada zaman jatuh Ada zaman naik Ada zaman kita happy Ada zaman tak happy Itu perkara biasa Disitulah pengalaman itu Dikongsikan bersama Untuk apa? Untuk kita match Bahawa benar Benda tu yang Allah sebut Sebab kalau kita tak tahu Macam tengok Saya sebut Tentang Neolofah tadi Kan dia sebut pula Kita sebut lagi Tak, benda Tak ada Tak ada Tak ada Bukan sini Belum ada Bukan lain Bukan lain ada Hicu lah Elah Dah sebab dia sekarang ni Yang nampak Apa nama Kegemilan Mudah cerita Tukar, tukar, tukar Fizu Omar Tengok tuan-tukar Tengok Allah Dia ubah tuan-tukar Dulu dia tak buat apa-apa Sekarang ni Naik semua Tengok benda-benda ni Dia orang kata Ya Allah Dulu ustaz saya tak buat apa-apa Yang Allah suruh Sekarang yang Allah buka Lagi pintu Budak-tukar tu Budak-budak muda ni Ikut Nak ingat nak main dengan bapak Jom, jom, jom Jom, jom Masa masjid Orang muda kata Eh, Abang Amin ni di mana? Semayang Jom saik Geng-geng Mak rempit Tak pernah semayang Ambil hudut semayang Tengok-tengok Hudut kaki Ambil gendak Allah Yang betul Dapat semayang Abang Amin Abang Amin jadi imam Tuan-tuan Ni hidayah Jangan ingat kita ni Oh Practical Tengok Dia bila dia Dia mula jangka semayang Tengok Tuan-tuan Allah buka pintu rezeki Boleh business Boleh itu dan sebagainya Ambil lah Tuan-tuan Ini dia panggil Teori dan praktikal Digabungkan bersama Apa yang Allah sebut Memang ada dalam Al-Quran Itu sifat yang pertama Cuma saya nak sebut Sifat yang kedua Untuk jaga kita punya Amalan ni Tuan Agar berada dalam Kedua Sebab nak cakap panjang Tak boleh Yang pertama Jangan sombong Yang kedua Kata Allah Ta'ala Tuan-tuan Jagalah semayang malam Semayang malam Semayang malam ni lah Yang boleh menjaga Kelimanan kita Tuan-tuan Orang yang semayang malam Tak tinggal Allah murahkan Rezeki dia Yang pertama Orang yang semayang malam Bila dia jaga Semayang malam Allah Kuatkan hubungan dia Sesama manusia Sebab hubungan Allah Baik Hubungan dengan manusia Baik Orang yang Hubungan dengan Allah Baik Dia bercakap Apa pun orang mudah Orang akan terima Itu sebab tuan-tuan Semayang malam Kalau boleh dua rakaat Pun cukup lah Saya selalu pesan Pada rumah saya Saya petang pada anak saya Yang perempuan Sebab yang lelaki tu Masih Dia Dia Tak boleh lagi Kalau dia kata Nak bangun Dia bangun Memang tak bangun Lelaki ni Dia lain sikit Dia mungkin ikut ayah Masa di sini Nakal yang teramat Tuan-tuan Jangan sikit Orang Budak-budak yang paling nakal Itulah paling bijak Sebab saya dulu Nakal sangat-sikit Ni dulu nakal Oh baik Nakal kot ni Tapi nak cerita Orang nakal Selalunya Allah Dah tunjukkan Dia ni Orang nakal Ada kebijakan Kadang-kadang orang kata Kenapalah nakal sangat budak Nompak sangat Itu memang sifat budak Istri saya Dia buat master Dalam bidang Psikologi budak Sain budak-budak Budak ni kalau dia duduk Senyap gitu Pergi hospital cepat-cepat Budak ni mesti lompat Atas kater Dia lompat atas kursi Dia lari Dia buat kecah Itu budak-budak Kalau dia senyap Itu mesti ada mental Tapi kalau Suka nak terjun Dari atas ke bawah Itu bahaya Pergi cek tuan-tuan juga Dia mana tengah-tengah Cantik ni macam ni Ni depan Nebahan dapat baik sangat Depan kat kakak-kakak Kakak Budak ni Kak Berat ni Peminat tegar Tapi nak cerita bagi Semayang malam Jagalah Saya pesan Semayang malam Banyak Allah Buka petuk-petuk rizki Allah bagi hubungan kita Dengan manusia baik Yang ketiga Tuan-tuan Kita akan lebih tenang Bila bersama Dengan Allah Waktu paling mudah Dua raka'at Tuan-tuan bangun setengah jam Sebelum subuh Tuan-tuan tengok Tuan-tuan duduk atas jadam Tuan-tuan semayang Dua raka'at Habis semayang dua raka'at Tuan-tuan angkat tangan Sebut Ya Allah Ya Tuhan Tuan-tuan sebut Tuan-tuan tangan Sayalah Sebut Ya Allah Ya Tuhan Tuan-tuan tangan Sebab apa? Sebab masa tu kita rasa Hanya Allah yang akan dengar Kita berikan Kita tak buat Itu sebab hati kita keras Itu sebab kita tak banyak Buat benda yang Allah suruh Nabi suruh buat Kita tak buat Cuma yang ketiga Tuan-tuan Allah tambah Banyakkan berizikir Sifat ketiga Nak jaga kita punya ketakuan Banyakkan berizikir Zikir punya ketakuan Macam-macam cara Tuan-tuan boleh buat Tuan-tuan boleh berizikir Selalu berjalan Duduk Antara benda yang paling mudah Masuk kereta Kita masuk kereta Bismillahirrahmanirrahim Kita sebut Allah Raba Subhanallah Allah Masalli Alam Muhammad Berselawat pada Nabi Itu dah dapat pahala Zikir Pakai baju Allah Masalli Alam Muhammad Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wabba Banyakkan dengan zikir-zikir itu Tuan-tuan Iman kita Allah jaga Taqwa kita Allah jaga InsyaAllah Semoga dengan teori Yang Allah sebut dalam Quran ini Tuan-tuan boleh ambil Tuan-tuan boleh jadikan dia Sebagai salah satu Daripada jalan Bagaimana nak menjanji Orang yang bertakwa Sebab orang yang merasainya Telah pun ada Tengok Bapak-bapak puji kita Lima tahun pertama Tak semayang sebu Lama-lama dia mula semayang sebu Tengok orang buka pintu rezeki dia Daripada dulu Orang kata apa Namanya hanya suan-suan turu Masa zaman dulu Dinda'an Dinda'an Nama naik Lepas tu dia naik Naik Akhirnya naik Tak turun-turun Sikit-sikit fapak Sikit-sikit fapak Sehingga letak jawatan Tengok Letak jawatan Sekarang ni Tanpa jawatan ni Mantan Kalau ikutkan Dato' Badishah Mantan tu tak boleh sebut Sebut Bekas Mantan Maksudnya apa Mantan Mundar-mandir Tanpa jawatan Ni Dato' Badishah sebut Aku tak tahu Dia sebut dalam TV Tapi maknanya Ni ada jawatan Di jawatan dia Pengacara bebas Haa gitu Jadi mana ada jawatan Nak cerita lihat Allah buka video rezeki Di mana-mana Nama fapak terkenal Saya bawa kereta pagi-pagi Ngantuk Buka dia Dia gelok pun Aku dah 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 Syaitan lari Alhamdulillah Lepas tu Dia gabungkan pula Dengan si Faizah Ismail Gabung Alhamdulillah Lega kita bagi tu Kalau dia orang ni Jaga semua amat ibadat Allah bagi hidayah Allah bagi Pahala pada mereka Sebab apa? Sebab mereka Elak orang Daripada aksiden Elak orang Daripada ngantuk Elak orang Daripada bosan Dan seorang Bayangkan waktu pagi Orang tengah ngantuk Sebab saya merasai Saya keluar pagi-pagi Tuan-tuan Ingatlah Allah Tidur tu Jadi tu sebab Memang ada Kaedah-kaedah terdentu Macam mana nak bagi Orang gembira Sebab itu Merupakan fitrah Jangan dilupakan InsyaAllah tuan-tuan Kita dapat buat Apa yang Allah suruh Dan kita cuba Loha sabah diri Jadi yang terbaik InsyaAllah Terima kasih Dr. Isha Perkongsian yang Menarik Ini disebut Dalam Al-Quran Janji Allah Bagaimana kita nak Meningkatkan nilai Tahua Bagaimana kita nak Menghadapi Apabila ada Tahua Apa sahaja Ujian Apa sahaja Perkara yang Kita hadapi Musibah dalam hidup Kita orang yang Bertaqua Akan mampu Menghadapinya Dengan tenang Tenang Setenang Sebab itu Tadi ada orang Whatsapp Bila Ustaz sebut Cerita tentang Kisah 18 tahun Hidup Kemudian bercerai Ada seorang Dan Whatsapp Kenalan dia kata Dia juga baru Berpisah Dengan suami Sebab dia berpisah Dia jadi seorang Marah Marah pada Anak-anak Pasal Dia kerang pada Suami Tinggal Tanpa bagi Nafkab Tanpa bagi Pertolongan Dan sebagi Tinggal 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 Gantung Bertaqua Dan apabila Bertaqua Ini Dia kental Menghadapi Ujian Dalam kehidupan Baik Samson Munafik ini Kalau kita nak Terjemahkan Bahasa muda Ialah Hipokrit Hipokrit Artinya Betul Betul Oh Munafik ini Dia seorang Yang Menzahin Keimanan Berkenaan hatinya Kofor Saya nak Minta Samson Bagi Nasihat Nasihat Sebagai Anak Anak Muda Kerana Di Putrajaya Ini Ada Dua Kumpulan Anak Muda Yang Satu GSB Geng Surau Putrajaya Dan Satu Lagi Adalah Projek Elmo.com Kedua Kumpulan Yang Mengajak Masyarakat Datang Surau Kemudian Kadang-kadang Bila kita Buat Projek Kadang-kadang Ada Semangat Kadang-kadang Tak ada Semangat Mungkin Mewakili Anak Anak Muda Lagikah Boleh Bagi Nasihat Sikit Benda Pada Saya Yang Paling Susah Adalah Mesti Komak Paling Susah Jadi Bagaimana Biasa Kesehatan Kita Sibis Anak Tidur Tua Muda Lagi Tua Ansel Biasanya Tua 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 Lagi Lagi Semua Jadi Kita Kena Kentalkan Hati Kita Kental Hati Kita Perlu Banyak Berdoa Dan Perlu Tanya Apada Diri Perlu Tanya Apada Diri Aku Berubah Kenapa Kena Yakin Kena Kena Beritahu Diri Kena Tanya Kena Beritahu Diri Yang Satu Hari Nanti Aku Menghadap Allah S.W.T S.W.T Hari Nanti Aku Jumpa S.W.T Dan Segala Kebaikan Kementerian Aku Dihisam Kira-kira Kira-kira Dan Saya Tentari Dari Cikap Pasal Ujian Di Dalam Al-Quran Allah S.W.T Disebut Dan Kami Kenakan Kepada Umat Umat Sebelum Kamu Kami Kenakan Keperitan Penderitaan Sakit Mudah-mudahan Mereka Tuduh Dari S.W.T Ini Dalam Al-Quran Sejauh Sejauh mana Kita Yakin Yang Pada Saya Manusia Insan Akan Jumpa Dari Allah S.W.T Waktu Susah Amat Jarang S.W.T Manusia Akan Dekat dengan 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 Tak misalnya Kita manusia Dalam Hidupan Biasalah Orang Bisa Dekat Alah Ibu Sejauh Dah susah Baru Nak Iyalah Kita Kalau ingat Apa yang Orang Sebut Memang Susah hati Kita Fikirkan Apa Sepandangan Allah Tadak Kita Jadi Jadi Jangan Mereka Padah Tengkul Berle Betul Bagaimana Kita Setiap Orang Setiap Insan Itu Berbeza Ada Orang Yang Lamput Hatinya Mungkin Dia dengar Orang Baca Ayat Tuhan Dia Rasa Nampak Kebaikan Dia Rasa Insaf Ada Orang Yang Bila Mungkin Dibagi Dengan Satu Sramah Tumpah Satu Ayat Mudah Kadang Kadang Ada Orang Yang Kegah Hati Mungkin Kegah Hati Lalu Itu Yang Balik Pada Ayat Tadi Lalu Allah Tununkan Ujian Kepada Dia Kembali Kepada Allah Apa Lagi Ustaz Saya Tapi Betul Ramai Saya Suka Bukongsi Nama Ini Pada Semua Ramai Orang Desara Sangka Dengan Hidup Pali Yang Menganggap Kita Tiduk Cari Apa Kita Ketanangan Hidup Tapi Ramai Orang Ada Salah Sangka Bahawa Ketenangan Hidup Hadir Daripada Harta Tidak Diamhikan Harta Itu Memang Salah Tapi Harta Bukan Segala Gada Allah Tunjuk Kita Lihat Macam Macam Kita Banyak Kali Dengar Seriabiliti Luar Negara Bunuh Diri Mereka Ada Buang Pengaruh Tapi Bunuh Diri Kenapa Mereka Tidak Ketenangan Kan Jadi Kita Tidak Tidak Sekasinya Orang Itu Kaya Tapi Tidur Tidak Lena Mungkin Orang Kaya Makan Sedap Tapi Tengkak Orang Makan Mungkin Ikan Goya Lebih Sedap Daripada Orang Kaya Tidak Tau Jadi Bukan Dia Jangan Jangan Salah Anggap Maksud Sini Kita Kita Sebagai Manusia Kita Kena Renung Tengok Lihat Bagaimana Allah Membahagi-bahagikan Nihmat Dia Memang Kita Ya Setiap amalan Itu Ada Bahalanya Sebab Kau Kini Bawa Tawak Ada Bahalanya Tapi Rahmat Allah Turutkan Pada Setiap Orang Yang Tawak Itu Benda Beza Jadi Kita Kena Kejar Orang Yang Bertaqwa Sekali Orang Yang Ikhlas Hatinya Teruk Hatinya Rasa Dirinya Kecil Benar Ikhlas Dialah Orang Yang Bagi Yang Bagi Paling Banyak Saya Dari Itu Bukan Bukan Hanya Buat Saja Dan Satu Lagi Kita Terlalu Berdoa Kita Terlalu Kena Mencari Doa Bagaimana Budak Ke Basah Apa Belajar Belajar Yang Suruh Kita Amalkan Tapi Dalam Al-Fuat Benda Dah Contoh Saya Tak Mesti Ayat Masalah Istiqah Istiqah Astaghfirullah Istiqah 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 Yelah Kita Boleh Semuanya Ikhlas Benar-benar Saya Bukan Senang Solat Malam Memang Solat Malam Satu Perlu Keemasan Pada Manusia Allah Perlu Keemasan Kita Dah Tahu Tapi Kita Masih Berat Yang Paling Pertin Jangan Putus Asa Cuba Bejar Allah Faham Walaupun Kita Tak Tahu Apa Doa Kita Nak Baca Tak Tahu Serap Tak Apa Hanya Dengan Air Mata Ada Allah Boleh Faham Hanya Dengan Air Mata Sahaja Boleh Komunikasi Kita Kita Cuba Minta Pada Allah Ya Saya Melusir Kita Terima Selalu Kita Mengharap Nampusia Dalam Hidup Dengan Tak Apalah Kita Tapi Sekalaulah Allah Kita Berdoa Apat Allah Jangan Takut 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 Saya Buat Video Terus Serang Banyak Ujian Ujian Saya Lari Bantu Buat Film Okey Saya Pesteram Sekir Tapi Saya Tahan Kita Semual Saya Tapis Sekir Saya Okey Selepas Film Sebenarnya Kalau ada Mengikuti Perlombaan Saya Kalau Tengah Bersama Nafik Itu Sebenarnya Adalah Batak Saya Dalam Realiti Sebenarnya Kan Ya Pasal Hujian Tuhan Saya Memang Berdikai Kan Saya Marah Kenapa Ramai Yang ingat Saya Down Pasal Kek Angin Seguh Saya Bocor Bukan Pasal Itu Itu Banyak Berlain Banyak Berlain Bertiba Tiba Wujian Waktu Saya Ada Personal Problem Family Personal Duit Tiba-tiba Contact Sama Time Tunggu Saya Marah Saya Marah Marah Sebenarnya Dalam saya Tak sedar Saya Marah Dengan Allah Sebenarnya Dalam tak Sedar Itu Saya Cikkat tadi Saya Hampir Nak Yang Tak Bagus Saya Buka Baca Al-Buhan Saya Buka Baca Saya Faham Saya Kita Tanya Kita Berkomunikasi Dengan Allah Allah Akan Jawab Terus Terang Sini Cubalah Berkomunikasi Dengan Allah Apa Saja Yang Laku Kalau Kita Seorang Yang Benar-benar Faham Konsep Pada Kita Tahu Ada Kuasa Yang Tuan Tiba-tiba Jari Dan Selain Kita Rasa Aku Dah Doa Kalau Kita Cakap Kering Kita Dekat Orang Jauh Oke Saya Tahu Perasaan Yang Dihadapi Oleh Saudara Samsun Dan Kita Menghargai Kertabahan Yang Allah Kami Akan Kesabaran Yang Begitu Tinggi Kadang-kadang Manusia Walaupun Sabar Ujian Yang Pasti Sedikit Sebanyak Membari Kesan Menghadapi Saat-saat Ketik Tekanan Saya Tidak Andai Berbicara Tak Ada Benda Yang Menghalah Kita Daripada Mendekatkan Niri Benda Melainkan Kesumbungan Kita Sendiri Kesumbungan Kita Sendiri Manusia Tentang Apa yang berlaku Ujian yang berlaku Kepada Saya Samsun Menjadi Iktibar Menjadi Pengajaran Dalam Hidup Kita Masalah Apa Saja Hubungan Kita Dengan Allah S.W. Perlu Kita Kukuhkan Perlu Kita Pertingkatkan Baik Kita Tinggalkan Sebentar Sudara Samsul Dengan Perasaan Dia Yang Hibat Sedih Dengan Ujian Yang Melanggar Kita Tersemang Kita Istiqam Istiqam Artinya Kita Berbiri Teguh Berbiri Teguh Di atas Prinsip Hidup Kita Dalam Keadaan Apa Sekalipun Dalam Situasi Yang Bagaimana Sekalipun Kita Nak Meletakkan Hidup Kita Ini Supaya Terus Istiqam Berpegang Dengan Syariah Awal Berpegang Dengan Perintah Tentang Perintah Allah S.W.T Bukan Calang-calang Orang Yang Boleh Terus Beristiqam Dalam Saat Ketir Saat Dijubah Oleh Allah S.W.T Dengan Peribadian Ujian Mungkin Kalian Boleh Share Istiqam Teguh Saya Belajar Berterusan Berterusan Dan 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 Seperti Yang Di Dimaklumkan Oleh Ustaz Dan Mungkin Yang Sedimaklum Juga Yang Mana Yang Duda Farah Berzana Ini Setiap Tahun Kebetulan Sebesar Kerja Orang Saya Hanya Mendapat Hadiah Daripada Kerja Kelas Orang Yang Menudih Saya Setiap Tahun Saya Selalu Sebut Seorang Menudah Saya Cakap Alhamdulillah Syukur Tapi Tapi Bagaimana Untuk Saya Memastikan Yang Mereka Ini Terima Sebenarnya Sebab Saya Menang Bukan Sebab Mereka Nak Saya Menang Sebab Kadang-kadang Saya Lebih Suka Orang Orang Suka Saya Sebab Mereka Suka Saya Dengar Saya Dengar 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 Saya Sejujurnya Saya Ketika Awal Saya Berhijrah Saya Nak Fikir Macam mana Saya Nak Jadi Yang Baik Saya Bermula Dengan Kelanis Dengan Pak Nangit Pernah Dengar Panggil 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 Ini Dengar Mangsa Saya Saya Dari Cina Penangkan Dia Percaya Tapi Dia Tak Nangit Masa Itu Sekarang Dia Sikit Nangis Tak 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 Tapi Untuk Saya Beristi Komah Terus Menjadi Musimah Yang Baik Dan Saya Beritahu Terus Mak Dukan Pada Pihak Pengurusan Saya Nak Buat Panggil Panggil Walaupun Seperti Mana Ustaz Katakan Kedip Tuan Ini Sebenar Membantu Buka Mata Supaya Tak Mengantuk Tapi Saya Fikir Tak Sama Saya Mulakan Dari 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 Bawah Kiranya Saya Cakap Saya Tak Nak Buat Panggil Hamidah Saya Tak Kena Kenakan Orang Walaupun Saya Memang Kena Kena Orang Juga So Saya Mulakan Situ Lepas Dari Penyampaian Radio Saya Bagi Gossip Saya Buat MF Di Bisik Pas Adalah So So Pemurusan Saya Bukan Islam Itu Nanti Bila Saya Mula Berselendang Ketika Itu Ustaz Saya Cakap Dengan Mereka Yang Saya Sekarang Nak Pakai Selendang Untuk Mertawa Adam Sebelum Saya Berhijab Sepenuhnya Saya Menggunakan Selendang Dahulu Sebab Saya Tak Percayakan Diri Saya Saya Takut Saya Takut Kalau Saya Nak Jalan Yang Benar Saya Tidak Mampu Balik Sebab Saya Dikiri Oleh Sahabat Yang One 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 So Saya Takut Disebabkan Itu So Saya Nak Dikirkan Diri Sain So Bila Saya Beritahu Dekat Pihak Pihak Kepurusan Yang Saya Sedang Pengas Indah Sekarang Tapi Insya Allah Kalau Mesok Nak Keduh Tapi Tak Tahu Bila Sebab Jadi Penyampaian Radio Baga Fem Ataupun Mungkin Radio Suasta Ini Cara Penyampaian Personality Itu Mungkin Orang Dapat Benderima Dan Sebagain Tapi Buah Saya Terus Dekat Okey Tak Apa Kalau Apakah Tidur Nanti Kita Boleh Buat Terus Berotak Dia Yang Bukan Islam Saya Harus Berikan Dekat Silempak Dia Terus Beritahu Dekat Saya Tak Apa Kalau Apakah Tidur Nanti Kita Terus Buat Kontes Mereka Tuduh Bersama Fafal Itu Saya Macam Kalau Dia Boleh Berfikir Yang Itu Yang Saya Sendiri Tidak Boleh Berfikir Kenapa Tidak Kita Boleh Fikir Yang Lebih Bagus Daripada Dia Dari Itu Saya Tau Benda Ini Sebenarnya Lunda Insya Allah Kemudian Bila Bercerita Pasal Istiqohan Kebetulan Saya Baru Pula Perin Sepinan Saya Kusikan Sedikit Saya Baru Pula Perin Sepinan Saya Berjumpa Dengan Muslim Spade Mereka Bukanlah Berkauan Campur Baru Bukan Islam Tidak Mereka Adalah First Generation Islam Di Sana Adalah Kristian 600 Tahun Dahulu Islam Terus Besar Di Sepanyol Di Atal Rusia Kemudian Hilang Begitu Saja Dengan Dengan Arhan Allah Dengan Kerajaan Dan Sebagainya Kristian Masjid Jadi Gereja Masjid Jadi Gereja Dan Gereja Dan Sebagainya Hanya Enam Masjid Saja Yang Ada Dekat Seluruh Sepanyol Sebesar Sepanyol Ada Masjid Saja Bila Saya Kesana Saya Berjumpa Dengan First Generation Mereka Yang Kristian Menjadi Islam Saya Tanya Kenapa Yang Buatkan Nabi Masuk Islam Adalah Disebabkan Kehidupan Orang Islam Itu Seliri Ayat Al-Quran Yang Dialurkan Itu Yang Digenari Walaupun Mereka Tak Faham Sebab Bila Saya Dengar Macam Wow Aku Benda Kecil Benda Pun Aku Tak Sedar Benda Inikan Pula Mereka Kemudian Kemudian Apabila Bertanya Rata-rata Mereka Yang Second Generation Dan Yang Baru Masuk Islam Adakah Mereka Ini Ditahgah Ke Diteramah Ke Tidak Rata-rata Muslim Di Spandol Masuk Islam Adalah Disebabkan Melihat Kehidupan Kawan-kawan Mereka Yang Dulu Kristian Sekarang Islam Berdiri Lebih Baik Setelah Diri Islam Walaupun Diorang Tidak Tahu Apa Itu Islam Dan Disebabkan Melihat Kawan-kawan Diorang Yang Islam Ni So Itu Diorang Nak Masuk Islam Dan Kemudian Aku Sahab-sahabat Islam Kita Nak Masuk Islam Adakah Paksa Dan Sebab Tidak Dan Aku Melihat Kau Menjadi Seorang Yang Lebih Baik Dan Aku Menjadi Sebaik Kau Dan Itu Juga Dikatakan Oleh Seorang Ibu Yang Dikatakan Dia Anak Dia Masuk Islam Untuk Ketawa Anda Saya Di Sembil Negara Kedua Kira Selepas Mekah Ismail Dinah Kalau Sebelum Kalau Bertikan Siti Paling Besar Untuk Kristian Sembil Dia Yang Kedua Dia Di Sana Anak Masuk Islam Of Keras Dibuang Keluarga Sebab Ibu Ialah Katolik Yang Sangat Kuat Tapi Bila Melihat Anak Dia Menjadi Islam Selepas 10 Tahun Dia Baik Dan Baik Dan Baik Dia Sendiri Pergi Ke Anak Dia Aku Lihat Kau Menjadi Baik Dan Aku Mau Menjadi Sebaik Kau Dan Berilah Kau Apa Ini Islam So Dari Situ Saya Melihat Cantik Islam Itu Saya Dapat Benda Itu Dalam Miri Saya Terus Beristik Berhenti Kerja Menjadi Penampai Radio Dalam Hidupan Sepertahun Alhamdulillah Allah Dia Berikan Segala Kejayaan Dan 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 Kesenangan Alhamdulillah Tapi Saya Rasa Allah Dia Berikan Saya Jalan yang Mudah Untuk Menarik Dengan Lebih Dekat So Salah Itu sebab Kenapa Saya Mengambil Keputusan Saya Tidak Berhenti Saya Berhat Dan Saya Mengambil Masa Ini Sebenarnya Untuk Mendekatkan Diri Saya Belajar Mengaji Dan Sebagainya Cuma Ada Awal-awal Tadi Ustaz Dia Cakap Kadang-kadang Kita Kena Redor Dengan Kehidupan Dengan Kerjaya Saya Memangkan Jadi Kita Kenapa Kita 10 tahun Rasa Kerja Benda yang Sama Je Kenapa Kita 36 Tahun Contoh Macam Budak Peram Anak Jadi Berlaku Ketika Saya Berusia 30 Tahun Ketika Usia Saya 21 Tahun Saya Menghubung Kahwin Tetapi Kita Tak Diizinkan Tidak Mengapa Saya Cakap Mungkin Sebab Kita Tak Izinkan Sebab Itulah Kejayaan Menyumpa Selepas Itu Kalau Kalau Allah Izinkan Saya Kahwin Mungkin Saya Tak Dapat Param Zalaskan Contohnya Tetapi Selepas Itu Saya Berusaha Untuk Bertugas Status Pada Usia 12 Tahun Allah Tidak Izinkan Dari Situ Saya Belajar Untuk Menari Perkataan Redor Itu Kepik Itu Saya Belum Pakai Pidung Tapi Saya Mula Ikhlas Saya Faham Itu Redor Dan Saya Tahu Sebenarnya Benda 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 Kita Tidak Diizinkan Untuk Berjumpa Dengan Sesiapa Yang Lebih Baik Nanti Insya Allah Itu Tadanya Saya Bula Berkhidmat Sepenuhnya Ibu Bapa Saya Dan Saya Tidak Risau Pasal Orang Tanya Dengan Saya Dia Nak Kahwin Dia Nak Kahwin Itu Benda Itu Hanya Mainan Sekarang Saya Saya Tak Misal Tapi Saya Melihat Dari Sudut Positif Untuk Menjadi Seorang Muslimah Yang Baik Dan Allah Tidak Izinkan Tidak Tugas Kau Untuk Ibu Bapa Insya Allah Kenapa Farah Sebab Ketika Di PT FM Bercerita Tentang Pengalaman Di Sepanyol Kiba-kiba Penyampai Terpaksa Berhenti Rencanan Itu Ketiga Saya Berada Di Masjid Cordoba Siapa Pernah Pernah Sepanyol Di Kanan Okey Tak Baik Tak 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 Sebab Saya Sejujurnya Saya Nak Beritahu Yang Bila kata Spanial Orang Pertama Yang Kita Tikitkan Seti Orang Aldo Ya Kita Dalam Normal Kita Spanial Real Madrid Dan Barcelona Itu Yang Saya Dikikan Sesama Nipun Saya Pernah Belajar Kita Pernah Belajar Pasal Adalusia Tapi Terlupa Pasal Adalusia Itu Apa Sebab Itu Masjid Kita Belajar Tapi Bila Saya Diberitahu Kita Nak Belajar Adalusia Nama-nama Tempat Puan Kordoba Malaga Sebil Gibraltar Tempat Macam Dalam Hati Saya Alamak Di mana Kita Begini Tapi Sebab Saya Kata Saya Nak Belajar Sampai Yang Baru Saya Masjid Kordoba Sebuah Masjid Temboknya Masjid Lagi Ditekalkan Tembok Masjid Yang 600 Tahun Dahulu Masjid Ditekalkan Lagi Tengah-tengahnya Masjid Itu Telah Dipecah Untuk Dijadikan Gereja Yang Sangat Cantik Kalau Kita Lihat Dari Seru Positif Gereja Itu Masya Allah Cantik Memang Cantik Cantik Saya Boleh Bilih Di depan Kauah Gereja Bukan Menghayati Kecantikan Gereja Itu Tak Seni Halus Dia Saya Lihat Mereka Betul-betul Perusaha Lebih cantik Daripada Masjid Yang Sebelum Ini Tapi Disebabkan Allah Menggerakkan Hati Prince Charles Kelima Datang Untuk Keajaiban Gereja Itu Dia Datang Dia Tidak Sikit Pertu Pekun Dia Tengok Cantik Tapi Dia Tengok Pasal Konstruksyen Yang Kat Tepi Tepi Kenapa Yang Lama Ini Kita Sudah Merusul Untuk Musnahkan Masjid Ini Dan Allah Telah Merakkan Hati Prince Charles Lima Ini Untuk Berkata Stop Jangan Jangan Musnahkan Keseluruhan Masjid Mungkin Dari Sudah Yang Tidak Biar Orang Tengok Sebenarnya Kita Tak Rampas Tapi Allah Kita Khusus Allah Turunkan Allah Arahkan Prince Charles Kelima Itu Supaya Kita Dapat Melihat Sekarang Kenapa Besarnya Islam Itu Dan Saya Berada Dekat Depan Merak Itu Dihadapan Merak Itu Dan Ketika 600 Tahun Dahulu Masjid Cordoba Adalah Masjid Kedua Terbesar Di Dunia Ketika Itu Sangat Besar Di Belakang Kalau Di Merak Itu Di Belakang Dia Boleh Penuh 30 Ribu Jemaah Dan Saat Setulah Baru Saya Suka Betapa Saya Tak Tak Saya Tak Gambarkan Tapi Rasa Ketika Itu Saya Macam Terdengar Orang Lawangkan Tak Amin Allah Rua Baru 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 Ramai Tapi Bila Ketika Kusik Yang Dengunilah Sebuah Gereja Sebab Itulah Saya Dan Rakan Rakan Saya Fih Jamah Halizah Lagi Ketian Amin Cuba Membantu Untuk Membalikan Kesaat Ketemilangan Islam Di Sepanyol Bukan Saya Memberikan Ketelebihan Kepada Muslim Di Sepanyol Tetapi Sebab Sepanyol Itu Pemuan Dunia Dan Untuk Mutawal Semua Setiap Minggu Ada Saja Orang Kristian Yang Masuk Islam Disebabkan Apa Ustaz Yang Sedang Dilakukan Untuk Bantu Masyarakat Kita Buat Kampen The South For Superior Mereka Halu Mencari Mencari Dana Untuk South Untuk Jubin Masjid 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 Di Sepanyol Hanya Lima Disumbangkan Oleh Arab Dan Lima Masjid Hanya Diletakkan Di Orang Kata Tempat Yang Sudah Tak Satu Satu Nisa Betul Berhadapan Alhamra Dan Masjid Dibina Dan Mengangas 20 Tahun Untuk Disimpan Luang Dan Masjid Dibina Sendiri Boleh Spanish Muslim Di Sana Itu Yang Membuatkan Saya Macam Nak Kalau Kauan-kauan Sudi Bantu Boleh Check Dekat Instagram Cuba Satu Je Ustaz Betapa Kuat Yang Tak Kuang Dan Iman Sahabat Kita Dekat Spanyol Ini Okay They are Christian They are Islam Now And Generation Lera Supaya Kita Boleh Sampaikan Andai Anda Tidak Ada Wang Jangan Dermu Cukuplah Sekadar Doa Untuk Mana Satu Hari Nanti Akan Ada Masjid Di Tampak Di Semua Terminal Isyak Baik Terima kasih Sudah Pasti Kita Semua Kena Bantu Farah Kauzanah Dan Rakan-rakan Yang Lain Untuk Kerja Mulia Nak Bina Masjid Saya ingat Saya Bila Tolong Saya Mulia Nak Bina Masjid Kita Kena Sokong Bina Masjid Espanyol Ya Betul Itu Maksud Tak Sebab Bila Bapak Sudah Cakap Saya Sudah Tak Fikir Bukan Bapak Bina Masjid Bukan Membentul Alhamdul Terima kasih. 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 Terima kasih.